selamat menikmati dan seperti ini model yang saya akan buat lengkap dengan ukurannya seperti biasa semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sesama penjahit atau teman-teman yang berprofesi di bidang fashion oke teman-teman kita lanjutkan saja untuk tutorial cara membuat pola dress lengan balon berikut ini oke teman-teman kita mulai saja untuk bikin pola dress terutama kita ukur dulu panjang dressnya 102 cm dan untuk turun pinggangnya 44 cm dan untuk turun pinggulnya 22 cm oke kita garis dulu untuk bagian atasnya selamat menikmati dan untuk kerowak lenganya 48 cm dan untuk lebar dadanya 35 cm oke dan kita garis untuk di bagian pinggang dan di bagian pinggul ya teman-teman oke untuk di bagian pinggul ya teman-teman oke untuk di bagian pinggul ya teman-teman setengah dan untuk lingkar pinggangnya 94 cm untuk badan depannya 24 setengah cm dan untuk di bagian pinggul 16 ya temen-temen 114 untuk badan depannya 29 9,5 cm dan untuk di bagian pinggul turun dari pinggang 22 cm 116 cm dan untuk badan depannya 30 cm oke untuk lebar bahunya 38 cm dan untuk turun lehernya 11 cm dan untuk kerowak lehernya lebarnya 20 cm dan ini untuk bagian pinggul lebar dada 35 cm oke dan kita turun bus dari atas 28 cm kita kasih tanda dan untuk lebar busnya 18 cm 30 cm kita garis untuk kupnatnya oke dan untuk kupnya kita kasih 3 cm saja dan ingat ini di bagian bawah bus untuk kupnatnya agak opal ya temen-temen dan saya kasih ini untuk kupnat di bagian depan langsung ke bagian depan dada ya langsung di bagian dada kita kasih kupnat langsung kita tandain dulu dan ini sangat bagus untuk baju untuk mengepas jadi di bagian dada pas dipakainya tidak lembung atau berlebih ya kelebihan kupnat di bagian dada ini untuk mengurangi berlebih ya di bagian ketiak ataupun di bagian dada oke kita garis saja untuk bagian samping dressnya selamat menikmati oke kita garis untuk di bagian bawah dressnya agak melengkung ya temen-temen kira-kira ambil satu setengah ya dari samping oke dan untuk leher depan ini lehernya leher kotak ya temen-temen untuk bagian bawahnya kita kasih 16 cm dan untuk atasnya kita kasih 20 cm dan untuk lingkar dadanya tadi 105 cm untuk lingkar pinggangnya 94 cm dan untuk pinggul 16 cm 114 cm dan untuk pinggul 22 cm kita kasih 116 cm oke temen-temen kita langsung potong saja bagian bawahnya sudah cukup bagian bawahnya sudah cukup oke kita langsung beralih ke bagian badan yang bagian bawahnya badan belakang video dan kita di belakang saja di bagian atasnya badan depan kita kasih tanda dulu setiap garisnya nah seperti itu caranya kita langsung garis kita garis di bagian bahu dan juga di bagian ketiak lingkar dadanya kita garis dan di bagian lingkar pinggang dan pinggul kita sudah tandain tinggal kita garis dan ingat di bagian belakang ini pakai red setting ya kita agak ambil ke bagian atas kira-kira satu setengah cm biar pas dipakainya pas tidak melembung nah untuk bagian badan belakang kita kurangin dari badan depan sekitar 2 cm saja teman-teman Oke langsung kita garis di bagian krowak lengan dan untuk lebar konggungnya sama 35 cm nah untuk krowak leher belakang kita kasih 21 cm dan turunnya ini agak lahak ya jadi sekitar 5 atau 4 cm ke dalam bagian kupnatnya kita kasih sekitar 18 cm oke langsung kita garis nah itu untuk turun kupnatnya sekitar 14 cm karena ini lumayan tinggi ya orangnya dan untuk kupnatnya kita kasih 3 cm saja nah seperti ini cara pengambilan kupnat belakang teman-teman supaya di bagian pinggul tidak tekor kita kasih agak meruncing ya di bagian pinggulnya oke sebelum dipotong kita samakan dulu bahunya ini untuk bahunya 8 cm saja dan disamakan juga di bagian samping untuk panjang restnya oke di bagian bawah kita langsung garis saja oke langsung gunting di badan belakangnya karena ini pemulaannya sudah selesai antara badan depan dan belakang oke teman-teman ini sudah selesai untuk badan depan dan belakang kita beralih ke bagian lengan untuk lengan balon ya teman-teman nah ini lengannya seperti di gambar dan kita pola terlebih dahulu untuk bagian dalam ya untuk di bagian lengan bagian dalam kita kasih pola pas dan ini bisa langsung kita pakai puring untuk dengan bagian dalam ataupun langsung pakai kainnya juga tidak masalah nah untuk bagian pola lengan bagian dalam ini ukurannya ukuran pas di bagian lengan kita tandain di bagian depan ya bagian depannya dan ini kita beralih ke bagian lengan balonnya bagian luar ya teman-teman untuk bagian luar lengan balon nah ini agak gede dari badan bagian dalam kira-kira kita kasih lebih sekitar 16 cm karena ini juga balonnya tidak terlalu besar ya teman-teman sedang-sedang saja jadi cukup kita kasih lebih sekitar 16 cm saja ini untuk balon mengecil ya untuk balon lengan agak mengecil tidak terlalu besar kita tandain untuk bagian kerowak lengan depannya nah ini sudah selesai teman-teman untuk bagian lengan bagian dalam lengan lepas dan bagian luar lengan balonnya kita lebihkan sekitar 16 cm dan untuk ke bawahnya kita selisihkan sekitar 3 cm saja untuk bagian bawahnya ya kita lebihkan untuk bagian badan pola lengan luarnya ini sekitar 9 cm lebihnya dari bagian ujung lenganya dan untuk bagian atasnya kita kasih 8 cm berarti jadi 16 cm oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya ke channel ini dan nantikan terus video yang lebih menarik lagi dari channel ini tutorial menjahit dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax